Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai belajar! Terima kasih telah menonton! Bisa menjelaskan cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas Serta dapat menjelaskan cara yang dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas Cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas Pada saat mulai memasuki pubertas, umumnya seorang anak akan cenderung lebih agak Dan berkeinginan untuk mencoba hal baru Bisa biarkan diri serta ingin berbeda dari orang lain Biasanya pada masa pubertas pun juga terjadi perubahan pola pikir Yang akan mempengaruhi perubahan perilakunya Oleh karena berbagai perubahan yang terjadi, sebaliknya seorang remaja mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pubertasnya ini Nah kita lihat yuk cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga tingkah laku pada masa pubertas Dengan adanya perubahan fisik, remaja perlu menambah pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri Cara menjaga kebersihan antara remaja laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan Remaja harus lebih dapat menjaga kebersihan diri Dengan adanya perubahan sikap yang dialami selama masa pubertas Remaja harus lebih berhati-hati dalam berteman Karena rasa keingin tahuan yang sangat tinggi Mereka biasanya menerima semua informasi ataupun teman baru dari banyak tempat Mereka tidak memilih dan memilah terlebih dahulu apakah hal tersebut baik atau tidak untuk dirinya Remaja perlu memahami bahwa informasi yang mereka dengar belum tentu semuanya benar Mereka harus memeriksa dan mempelajari informasi tersebut lebih lanjut sebelum mempercayainya Penggunaan media sosial bagi remaja juga sangat berperan penting pada masa pubertas di zaman sekarang Remaja harus lebih bijak dalam menggunakan jejaring sosial Sebaiknya penggunaan jejaring sosial dibatasi melalui pengawasan orang tua Jejaring sosial hanya digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi positif Memberi atau bertanya kabar kepada teman serta media belajar siswa Ketika masa pubertas remaja merasa dirinya sudah bisa melakukan banyak hal secara mandiri Akan tetapi mandiri bukan berarti tanpa pengawasan orang tua ya Remaja tetap membutuhkan arahan dan nasihat orang tua agar hal-hal yang dilakukannya tidak mencelakakan dirinya Atau berdampak buruk bagi dirinya Oleh karena itu komunikasi antara orang tua dan remaja penting dilakukan Untuk menghindari remaja melakukan hal-hal negatif Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam menghadapi masa pubertas adalah menjaga kesehatan reproduksi Nah menjaga kesehatan reproduksi ini agar kita terhindar dari penyakit Yuk kita lihat cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas Menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan merawat organ reproduksi Perawatan organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan Berikut ini perawatan kesehatan reproduksi remaja laki-laki antara lain sebagai berikut Satu tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat Yang kedua gunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat dengan baik Jika lembab akan menyebabkan munculnya jamur dan bakteri yang akan menyebabkan penyakit Gantilah pakaian dalam paling sedikit dua kali sehari Yang ketiga mandi secara teratur pada pagi hari dan sore hari Yang keempat bersihkan tubuh menggunakan air bersih Yang kelima menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi Pola ragai dan istirahat yang cukup Selanjutnya perawatan kesehatan reproduksi pada remaja wanita Antara lain sebagai berikut Pertama mandi secara teratur pagi hari dan sore hari Yang kedua mengganti pakaian dalam paling sedikit dua kali sehari Gunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan air Yang ketiga bersihkan tubuh menggunakan air bersih Agar tidak mudah terinfeksi kuman dan bakteri Yang keempat menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil Yang kelima menjalankan pola hidup sehat Sekian video pembelajaran hari ini Jika kamu masih belum paham Kamu bisa mengulangi menonton video ini kembali Tetap sehat, tetap semangat Dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa, terima kasih